Saya bertemu lagi di Dapur Depita Depita lagi bikin adonan perot-rotian karena Depita menerima pesanan roti besok ini sudah malam jam 7 sebagian saya bikin malam ini dan sebagian saya bangun pagi-pagi saya lanjutkan bikin rotinya supaya nanti lebih cepat rotinya semuanya siap karena jam 1 orangnya datang ke sini ngambil rotinya nah ini saya menggunakan mesin JDI mengadon adonan rotinya teman-teman bisa lihat mesin pengadonnya seperti ini cara kerjanya mesinnya ini namanya mesin JDI jika teman-teman mau beli mesin yang seperti ini gampang kok tinggal beli di marketplace di Lazada juga ada, di Shopee juga ada di Tokopedia juga ada mesinnya ini hanya ada 2 tombol tidak ada speed kecepatannya jika kalian kalian sudah pernah lihat mesin yang dikhususkan untuk mengadon roti yang lebih bagus itu ada speed kecepatannya mesin JDI ini tidak ada speed kecepatannya hanya untuk mengadon adonan perotirotiannya kekuatannya hanya seperti ini tapi ini sudah bagus untuk mengadon perotirotian sudah bisa adonannya kalis waktu kita mengadon adonan roti bisa dilihat ya ini tombolnya tombol hijau untuk menyalakan tombol yang merah untuk mematikan sebentar saya kasih lihat contohnya ini saya matikan dulu saya pencet tombol merahnya dan tombol hijaunya untuk menyalakan mesinnya nah disini saya memberikan teman-teman tips jadi jika kalian mau berjualan lebih bagusnya sekalian langsung beli mesin daripada kalian mengadon pakai tangan tentu saja nanti hasil adonan ketika sudah kalian mengadon itu pasti kurang kalis jika menggunakan tangan kalis sih kalis tapi nanti kurang kalis dibandingkan kalian menggunakan mesin menggunakan mesin adonan yang kita adon untuk perotirotian ini pertama bahan-bahan adonan perotirotinya bisa tercampur merata apalagi jika kita menggunakan gula butiran ya jika gula butirannya tidak hancur kurang hancur seperti itu nanti berpengaruh juga rotinya ketika kita panggang atau kita peruping sebelum dipanggang nanti mengembangnya kurang maksimal karena gulanya tidak betul-betul hancur jika kita menggunakan mesin mengadon-adonan perotirotian tentu saja adonannya ini betul-betul tercampur merata apalagi kita menggunakan gula butiran ya itu yang pertama yang kedua adonannya cepat kalis jika kita mengadon-adon adonan perotirotian tidak betul-betul kalis nanti tekstur roti ini ketika sudah dingin dan bermalam keempukannya berkurang dan jika kita menggunakan mesin yang ketiga mengadon-adonan perotirotian ketika kita peruping adonannya adonannya mengembang maksimal dan polubinya lebih besar jika kita menggunakan mesin karena bahan-bahan adonannya ini waktu kita adon betul-betul tercampur merata dan pastinya ketika rotinya ini sudah matang hasilnya empuk dan ketika sudah dingin dan bermalam keempukannya bisa terjaga jika kita menggunakan mesin ya itu tips dari Devita ya saya jadi disini teman-teman yang sedang menonton semoga video saya tayangkan bermanfaat jadi kalau kita mau mengadon adonan perotirotian alangkah bagusnya kita harus menggunakan mesin supaya nanti roti ini ketika sudah matang hasilnya lebih empuk lembut dan ketika sudah dingin dan bermalam keempukannya terjaga inilah fungsinya kita menggunakan mesin apabila kita menggunakan tangan mengadon tentu saja nanti susah kalis yang pertama ya adonannya tidak tercampur berata apalagi tadi saya bicara gula ini paling susah hancur apalagi kita menggunakan tangan dan ketika rotinya sudah eh lain dan ketika adonannya ini kita proofing adonannya kurang mengembang kurang maksimal beda waktu kita menggunakan mesin betul-betul adonannya waktu kita proofing betul-betul mengembang sempurna berpolume seperti itu dan ketika rotinya ini sudah matang ya hasilnya betul-betul empuk lembut dan ketika sudah bermalam dan dingin rotinya terjaga keempukannya walaupun sudah bermalam berhari-hari inilah fungsinya kita menggunakan mesin dan bisa kelihatan ya mengadon menggunakan mesin betul-betul adonannya kalis lentur seperti ini ini baru sekitar 15 menit saya adon jadi jika kita mengadon adonan perutur rotinya memang butuh waktu sayang waktunya itu bisa sekitar kurang dari 25 paling lama itu 30 menit kita mengadon adonan perutur rotinya supaya nanti adonannya ini betul-betul tercampur merata dan adonannya kalis apalagi kita menggunakan tangan bagaimana ceritanya ya mengadon pakai tangan tiba-tiba adonannya bisa sekali sini ini saja saya mengadon adonan perutur roti waktunya bisa lama bisa 25 sampai 30 menit adonannya baru bisa kalis seperti ini ini kurang 10 menit lagi saya adon adonannya ini setelah adonannya sudah betul-betul kelihatan kalis mesinnya saya matikan harus 10 menit lagi saya adon jadi maaf sekali jika saya menjelaskan kurang terdengar karena saya menjelaskannya mesin pengadonnya ini kan menyala jadi maaf sekali jika tidak terlalu kedengaran saya berbicara oke saya break dulu hp ini sebentar saya jelaskan lagi ketika adonannya ini sudah betul-betul kalis mesinnya saya matikan oke sudah kurang dari 25 menit adonannya sudah saya adon di mesin selanjutnya mesinnya saya matikan saya pincang tombol merah untuk mematikan oke jadi seperti ini mesin CDI ya sayangnya mesin CDI ini sudah mampu mengadon adonan perutian di atas 1 kg ya kita mengadon adonan roti dan hasilnya bisa kalis seperti ini bisa kelihatan ya ini saya kasih lihat contohnya adonan yang bagus jika sudah kalis seperti ini bisa ditarik ini lentur dan ini tembus pandang nah jika kalian mengadon adonan roti sekalis ini tentu saja ketika rotinya sudah mateng hasilnya betul-betul empuk lembut dan seratnya juga panjang dan ketika rotinya ini sudah dingin dan bermalam keempukannya terjaga jadi beda sayang jika kita menggunakan tangan menggunakan tangan sudah saya jelaskan tadi mengadon adonan produk roti pasti susah kalisnya sampai berbusa juga ketek kita mengadon adonan produk roti sampai keringat bersucuran pasti hasilnya tidak seperti ini sedangkan saja saya mengadon mesin saya menggunakan mesin mengadon adonan produk roti waktunya bisa makan 30 menit makan waktunya 30 menit maksud saya dan adonannya bisa kalis seperti ini bagaimana ceritanya kita mengadon pakai tangan adonannya bisa sekalis ini sedangkan saya menggunakan mesin oke sampai disini dulu saya memberikan tips semoga tips dari Dapur Depita bermanfaat jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan bertanya insyaallah nanti pertanyaan kalian bisa saya jawab langsung assalamualaikum wr. wb wb